Hai menjawab pertanyaan dari netizen cara pasang krokaskarisma yang wajib anda lakukan pertama jauhan kalter perlu ditipiskan hal ini kenapa dilakukan karena lebar daun krokaskarisma lebih besar daripada Grand supra dan lain-lain C-series noradigede ke yoga isong lebuk Oh tidak bisa masuk ya geng pertama itu ya udah dibesarkan kita masukkan satu pertama ya kita harus membesarkan atau menipiskan cawan ini jangan dihilangkan ya karena fungsinya itu setahu aku untuk ini kan jika krokas memutar nah oli akan melontar ke bagian gigi rasio jadi fungsinya ini untuk menampung oli supaya bisa melumasi rasio lebih baik jika ada cawanya ini kalau dihilangkan bisa tapi ya kemungkinan pelumasan ini tidak maksimal pertama adalah kita ulangi lagi pertama menipiskan ini karena jika ini standar masih tebal segini ini tidak masuk karena krokaskarisma lebih besar selanjutnya wajib mengubah pompa oli pompa oli menjadi custom di kanan seperti ini atau pakai keluarga bangau di sini ada contoh menggunakan pompa oli Satria FU ini punya Satria FU kenapa dilakukan demikian pengubahan pompa oli menjadi full di kanan atau mengikuti putaran primer karena krokaskarisma daunnya lebar otomatis stik pompa stik pompa mentok ke daun krokas misalnya kalau ada yang bilang Mas kalau stiknya dikecilin bisa enggak yodoh wajib loh semuanya ini mepet sekali jadi kemungkinan enggak bisa kalau dikecilin pun kemungkinan mentok ke stang piston juga kalau misal daunnya yang dikecilin ya percuma Mas masuk krokaskarisma wajib antep bode mantep masuk itu di besk inti dari pemasangan itu ya dua itu jika ingin memasang krokaskarisma yang harus anda lakukan menipiskan rumah krokas atau cawuan oli kalau saya nyebutnya cawuan oli ya ini tipiskan biar tidak mentok ke daun sama rubah pompa oli kanan itu menurut saya wajib biar lebih maksimal Oke terima kasih telah menyiap video ini jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih matur bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh